Intro Halo, ketemu lagi dengan Nanti Manangkalangi Hari ini kita mau masak martabak tahu Martabak tahu ini cocok banget untuk camilan atau untuk makan nasi Kita mulai yuk Bahan-bahannya, kita pakai tahu ya Ini pakai tahu putih, lalu telur, baso, sapi Ini kulit lumpia, kulit lumpianya ini aku beli jadi ya Aku beli di pasar Lalu ini tepung terigu Tepung terigu ini nanti kita kasih air untuk merekatkan ya Saat kita melipat kulit lumpianya ini Lalu bumbu-bumbunya kita pakai bawang putih Bawang bombay, daun bawang, lada Kemudian ini gula pasir dan kaldu ayam Ini aku nggak pakai garam ya Karena tahunya itu udah asin Jadi kalau teman-teman pakai tahu yang belum asin Itu silahkan ditambah garam ya Pertama-tama kita mau hancurkan dulu ya tahunya Kita pakai garpu Ini udah halus Sekarang kita sisihkan dulu ya Lalu kita mau potong-potong basonya ya Lalu kita potong-potong kecil ya Sebetulnya teman-teman bebas sih Mau dipotong bentuknya seperti apa Bawang putihnya kita cincang ya Bawang bombaynya Ini kita mau pakai separuh aja ya Bawang bombaynya kita potong kecil-kecil ya Daun bawangnya kita juga mau potong ya Nanti kita potong kecil-kecil Lalu ini bawang putih Bawang bombay Tahu dan basonya Kita mau tumis dulu Kita masukkan minyak ya Cukup Setelah minyaknya panas Kita masukkan bawang putih dulu Lalu kita masukkan bawang bombay Kita tunggu sampai bawang putih dan bawang bombaynya ini harum ya Ini udah harum ya Ini udah mateng Lalu kita masukkan basonya Ini basonya udah mateng ya Kita masak ini kira-kira tadi Satu menit Lalu kita masukkan tahunya Lalu kita masukkan Kaldu ayam Gula pasir Dan lada Ini kita tadi masak kira-kira 2 menit Kita mau cobain dulu ya Sudah pas bumbunya Kita matikan apinya Setelah tahunya sama bakso tadi ditumis Sekarang daun bawang yang udah dipotong Kita masukkan disini ya Lalu telurnya juga kita Masukkan di tahu ya Lalu kita aduk rata Kita kasih air di tepung terigunya ya Nanti ini untuk menempelkan martabaknya ya Kita aduk Kita mulai bungkus ya Ini kita ambil begini Hati-hati ya Biar nggak robek Sekarang kita bungkus ya Kita kasih satu sendok Lalu kita gulung Seperti ini Kita lipat sampingnya Lalu kita gulung Dan terakhir kita kasih Lemnya ya Lemnya yang tadi kita buat Menggunakan tepung terigu dan air Sekarang kita mau goreng ya Kita masukkan minyaknya Minyaknya udah panas Sekarang kita masukkan ini ya Kita tunggu sampai dengan Kecoklatan ya Kita balik ya Sudah kekuningan Sekarang kita angkat ya Kita mau cobain ya Kita mau makan Ini boleh pakai cabai Atau pakai saus Aku pakai saus aja ya Enak Enak Lembut Basonya itu kerasa Martabak tahu kita hari ini Simpel banget ya Cara buatnya gampang Teman-teman nanti kalau Bungkusnya itu Kulit lumpianya ya Itu tipis Itu silahkan di Double ya Dua ya Tapi kalau udah tebal Itu satu aja gak apa-apa Karena kalau kulit lumpia itu kan beda-beda Kalau terlalu tipis nanti Pecah saat Menggulungnya Ya Terima kasih teman-teman Udah liat video ini Jangan lupa ya Lihat videoku selanjutnya Bye Bye